Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Di antara kalian, siapa yang waktu tidurnya lebih banyak dari waktu ibadahnya? Tssst, gak usah minder Sebab kali ini, Islam Populat akan membahas aktivitas yang dianggap remeh oleh sebagian orang Namun nyatanya, sangat disukai dan pahalanya lebih besar di sisi Allah Benarkah demikian? Penasaran? Simak terus video ini hingga akhir, agar tidak sesat Ya, seperti halnya makan dan minum, tidur juga merupakan kebutuhan yang tak kalah penting untuk kesehatan manusia Namun jika terlalu banyak menghabiskan waktu untuk tidur, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan kita Ibarat makan yang dianjurkan dokter maksimal 3 kali sehari Maka durasi tidur yang ideal itu berkisar 7 hingga 8 jam per hari, tergantung dari usia seseorang Sebagaimana dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tapi yang lebih mencengangkan lagi, para peneliti yang tergabung dalam komunitas di Sleep Council Berpendapat seseorang yang memiliki durasi tidur yang jauh dari kata ideal, berpotensi lebih cepat terkena kanker Kondisi seperti ini mengancam warga Indonesia Bagaimana tidak? Setelah dihantam pada COVID-19, jumlah penduduk negara kita yang memilih menghabiskan waktunya di atas tempat tidur mencapai 33,5% Angka tersebut sangat melonjak jauh Jika dipandikan dengan survei, pada tahun 2013 yang hanya mencapai 22,6% saja Wah, ternyata jumlah kaum perubahan di Indonesia sangat fantastis ya? Atau memang sudah ada komunitasnya? Semacam pendaftaran anggota partai gitu Dr. Imran Agus Nurali SPKO Yang menjabat sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan Bertambahnya jumlah kaum perubahan akan berdampak pada meningkatnya gangguan kesehatan masyarakat kita Mulai dari penyakit non-kronis hingga kronis Seperti gagal jantung atau hipertensi Gimana nih? Masih ada yang mau jadi kaum perubahan? Namun jika melihat dari sudut pandang agama Islam Tidur merupakan tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada hambanya Karena itu, tidak ada satupun aktivitas seorang Muslim Yang bisa dianggap sepele Sekalipun hanya berbaring dan berguling-guling di atas kasur Dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan secara jelas Tentang perlaku yang mulai digandrungi Dan dijadikan hobi oleh anak muda zamana Di antara tanda-tanda kebesarannya Ialah menjadikan waktu tidur kamu di malam hari Dan usaha kamu mencari rezeki pada siang hari Al-Quran Surah An-Naba Ayat 10 hingga 11 Dari ayat tadi, ada perkataan menarik Datang dari Imam Al-Ghazole yang menanggapi persoalan waktu tidur Beliau berkata Andai seseorang tidur 8 jam sehari Jika ia sudah menginjak usia 60 tahun Maka ia telah menggunakan waktu untuk tidur selama 20 tahun 40 tahun yang lain digunakan antara beribadah Melakukan hal sia-sia atau bermaksian Bergelar hujatullah Islam atau pembela Islam Imam Al-Ghazole tahu betul Kalau tidur merupakan hikmat yang diberikan Allah SWT Sebab dalam perkataannya Beliau tidak menggulaukan tidur sebagai perbuatan yang sia-sia Karena tidur bukanlah aktivitas yang membuang-buang waktu Ada banyak hikmat tidur yang disampaikan Rasulullah Melalui hadis-hadisnya Salah satu hikmat yang banyak diinginkan oleh umat Islam Yalah bermimpi bertemu Rasulullah Beran siapa melihatku dalam mimpi Maka ia akan bertemu denganku dalam keadaan terjaga Dan setan tidak dapat menyerupai ku Hadis Riwayat Bukhari Jika menurut Rasulullah Tidur memiliki hikmat Lantas bagaimana tidur bisa menjadi hal yang disukai Allah SWT Ingatkah kalian kisah Ashabul Kofi? Bukan dari kaum rebahan Ataupun orang mager alias malas gerak Kelompok pemuda Ashabul Kofi Diisi oleh pemuda yang teguh agamanya Namun karena kondisi pemerintahan di zaman itu sangat zolim Mereka terpaksa ditidurkan oleh Allah kurang lebih 309 tahun Singkat cerita Kisah ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Musa Seluruh penduduk Afasus Kala itu diperintahkan menyembah berhala oleh pemimpinnya Para pemuda tersebut mengatakan Alasan mereka menolak menyembah berhala Karena hanya ingin beribadah kepada Allah Raja yang memperdengarkan alasan itu Tersegan-segan memerintahkan tentaranya Untuk mengejar dan membunuh pemuda-pemuda itu Karena memiliki iman yang kuat Para pemuda itu lari bersembunyi Kedalam gua Sebab hanya di gua lah Mereka bisa beribadah dengan tenang Di gua itu pun mereka berdoa Agar dijauhkan dari tentara raja di Kyanus Doa mereka dikabulkan dengan cara Allah menidurkannya Maka kami tutup telinga mereka itu Dengan menidurkannya selama beberapa tahun Al-Quran Surah Al-Kafi ayat 11 Bahkan Saking cintanya Allah kepada pemuda-pemuda tersebut Mereka dijanjikan balasan berupa syurga Allahu Akbar Orang yang tidur saja bisa mendapatkan balasan syurga Apalagi orang yang rajin beribadah Eits Tapi tunggu dulu Ternyata jika dibandingkan dengan ibadah lain Seperti tahajud dan puasa Pahala tidur masih bisa berada di puncak klasmen Loh Kok bisa gitu? Ya Memang keistimewaan orang yang senang tahajud Akan diberikan bahkan ditambahkan Kenikmatan dunia dan akhirat dari Allah Sama halnya dengan orang yang senang berpuasa Mereka juga akan mendapatkan balasan yang sangat eksklusif Dimana mereka dapat melihat wajah sang mahal pencipta Sayangnya Tuh semua orang yang melaksanakan tahajud dan puasa Akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Gusbaha Pernah berkata dalam suatu pengajian Ada satu hal yang membuat ibadah tahajud seorang itu sia-sia Dikarenakan ada sifat sombong dalam dirinya Dengan bercandaannya yang khas Gusbaha menambahkan Ini ibarat bareng yang bagus tapi jatuh ke wadah yang jelek Penjelasan lain bersumber dari Buya Yahya Salat tahajud merupakan ibadah yang dilakukan di malam hari Harusnya setiap muslim melaksanakan setiap malamnya Meski hanya dua rokaan Tapi percuma tahajudan Kalau salat fardu tak dikerjakan Begitu kata beliau Tak hanya sampai disitu Jika ulama menerangkan tata cara beribadah yang baik menurut Allah dan Rasulullah Maka tidur juga memiliki standar Untuk disukai oleh Allah Seperti dalam sebuah hadis Dikisahkan Nabi SAW ingin melewati pintu masjid Namun di salah satu sisi pintu tersebut Beliau melihat iblis Karena penasaran Nabi pun bertanya kepadanya Wahai iblis Apa yang sedang kamu lakukan disini? Iblis pun menjawab Saya ingin masuk masjid Untuk merusak salat seseorang Tapi saya takut dengan orang yang sedang tidur di dekatnya Karena heran Rasulullah kembali bertanya Kenapa kamu tidak takut dengan orang sedang beribadah? Padahal dia sedang bermunajat kepada Allah Tapi kamu justru takut dengan orang yang tidur ini Iblis pun menjawab Orang yang sedang beribadah itu adalah orang yang bodoh Sedangkan orang yang tidur itu merupakan orang yang berilmu Sekalipun hadis tadi Dikategorikan sebagai hadis yang lemah Namun dari kisah Rasulullah itu Membuat kita semakin paham Kalau aktivitas tidur yang disukai Allah Dan lebih baik dari ibadah lain Harus dibentengi dengan ilmu Hal tersebut didukung oleh salah satu hadis Rasulullah Keutamaan ilmu lebih saya suka daripada keutamaan ibadah Dan sebaik baik amalan kalian Adalah bersifat warah Ayo Mana nikam rebahan? Kalian termasuk golongan yang berilmu atau belum? Jika masih jauh dari kata berilmu Tenang saja Sebab masih ada pertolongan Rasulullah melalui sunnahnya Agar rebahan kalian bernilai ibadah di sisi Allah Dan tentunya tetap menjaga kesehatan kalian Silahkan kalian lihat di video Islam populer lainnya Sahabat beriman Sebelum melanjutkan aktivitas rebahan kalian Selalu pastikan rebahan atau tidurmu Sudah masuk standar yang disukai Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh